Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sahabat Superman Traveler Sahabat tani di seluruh Indonesia Baiklah, sehat selalu serta berlimpah rezeki untuk kita hari ini Pada kesempatan hari ini saya hendak melakukan pemupukan parea Tomat serta cabai rawit Yang akan saya pupuk dengan sistem kocor Nah, ini dia pupuk-pupuk yang masih jadi andalan Yang saya pakai dimana yaitu 90% saya menggunakan POC buatan saya sendiri Yaitu POC yang sudah ada pada video-video sebelumnya Dalam penanaman timun, tomat, cabai Itu POC dari buah pisang ini ya Buah pisang ini Sangat bagus sekali karena dalam buah pisang ini Terdapat kandungan unsur kalium yang sangat tinggi Seperti kalau MKP kan monokalium pospat Kaliumnya kita bisa lihat hanya berapa persen dia ya Kaliumnya K2O 34% Berarti kalau kita pakai pisang otomatis 100% Kita banyakkan pisang serta daging serta kulitnya Kita mendapat 100% kalium pada buah pisang Ditambah lagi dengan tambahan yang sudah buatan pabrik ini Pupuk kimianya Baiklah teman-teman Jadi saya sudah siapkan air ini 20 liter Nanti POC serta pupuk kimianya MKP monokalium pospat NPK 1616 nya serta buah pisang lagi Akan saya mix menjadi satu Kedalam ember kecil ini Dan nanti akan saya beri takaran beberapa cangkir untuk Kapasitas air 20 liter Baiklah Akan saya buka dulu Seperti ini ya Ini juga POC nya Saya sudah ada tambahan teman-teman Kalau yang kemarin-kemarin Saya hanya murni menggunakan buah pisang saja Hanya menggunakan buah pisang saja Namun untuk saat ini Ini POC nya sudah saya campur lagi Dengan satu butir telur ayam Itu mentah ya Diaduk, dimix Juga ada daun pandan Sebagai penetral baunya Juga saya berikan jeruan ikan Ikan laut ya Ikan bandeng Nah pada umumnya juga Seperti kita manusia Dalam konsumsi makanan Itu memerlukan yang komplit 4 sehat 5 sempurna Agar semuanya stabil ya Begitu juga pada tanaman tumbuhan Kita perlakukan Seperti halnya kita sebagai manusia Itu ada Vitamin A nya ada Vitamin B nya ada Kalium nya ada Kalsium nya ada Yaitu 4 sehat 5 sempurna Baiklah Saya akan Apa Kocok dulu Untuk mengeluarkan gas Pada POC ini Ini dia teman-teman Akan saya keluarkan gas nya Biasanya gas nya tinggi sekali Ini tuh Nah Sudah Menaik ya Menaik ya Busa-busa nya Terus dia akan menaik ke atas Ini nanti Baiklah Tidak perlu berlama-lama Saya akan keluarkan Ini baru 4 hari teman-teman Cuma sudah bisa dipakai Tidak perlu menunggu sampai Berminggu-minggu Atau sebulan ya Yang jelas kalau Gas nya itu ada Dan baunya POC Buatan kedai itu Tidak Menyengat Bisa dan aman Dipakai untuk tanaman Oke nanti ini yang dalamnya Saya akan keluarkan selanjutnya Nah Lalu pisang nya begini teman-teman Ditambahkan lagi Agar mendapat Kandungan kalium yang segarnya Ini Ini pisang mulia teman-teman Enak juga untuk dikonsumsi Ini saya biarkan matang di pohon Saya bungkus Memang rencana Kalau ingin makan Tinggal ngambil Metik satu-satu Begitu Boleh tebang Dia langsung matang Bersamaan Jadi mau bazir Tidak temakan Sedangkan Stok pupuk POC Buah pisang Saya juga masih banyak Di rumah itu Ada satu drum 500 liter Terus Begini Banyak ya Caranya POC ini Ada yang harus kita fermentasi Seperti saya waktu itu Dua minggu Seminggu Campuran dengan Tetes tebu Mola segula merah Kecap manis Kemudian Pisangnya direbus Terus juga bisa Dibuat pupuk kompos organik Seperti kohe-kohe itu Kita diamkan Dan aduk Masukkan dalam karung Juga bisa Dibiarkan kering Cuma yang lebih praktisnya Dengan POC Cairnya ini cepat Untuk bisa kita pakai Nah selanjutnya Tidak perlu Banyak-banyak ya Karena 10% saja kita Pakai pupuk kimianya NPK 1616 Satu Dua Tiga Empat Empat sendok saja Empat sendok makan Serta MKP-nya Monokalium Pospat-nya Kita berikan Satu Dua Kurang sedikit Nah begitu teman-teman Langsung Saya mix lagi Menggunakan tangan ya Jangan pernah takut Untuk mencoba teman-teman Bila teman-teman takut Takut khawatir Nanti tanamannya Mati Layu Atau terkena jamur Itu jajal dulu Pada satu batang Atau dua batang Kalau jangan dijajal Pada tanaman kembang Jadikan beda ya Palawijonya Langsung saja Di tes pada tanaman kita Palawijonya kita Entah itu timun Tomat Cabai Pare Ataupun yang lainnya Tes satu atau dua batang Lihat Perkembangannya Satu hari dua hari Sampai seminggu Aman atau tidak Nanti kalau tidak mau Mencoba Hanya melihat di video saya Takutnya dibilang rekayasa Padahal ini benar-benar real Saya buktikan Apa adanya Saya terapkan di kebun saya Baiklah Saya akan mix dulu Nanti saat pengocoran Akan langsung kita lihat Baiklah teman-teman Sudah jadi ya Sudah tercampur nih Pisangnya POC-nya Baikpun pisang yang barunya Telur ayam Pupuk kimianya Yaitu NPK Triple 16 Yaitu Empat sendok Makan MKP-nya Monokalium pospatnya Dua sendok Itu sudah sangat cukup Bisa dipakai untuk Beratus-ratus tanaman Takarannya seperti ini Teman-teman Dalam 20 liter air ini Cukup Satu gelas ini saja Namun jika ingin hasilnya Lebih mantap lagi Bisa ditambahkan Dua gelas Baiklah Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja Saya akan praktekkan Tanaman cabai Untuk parea-nya ini Ini teman-teman Ini dia Pareh-nya Berat ya teman-teman Saya sambil Megang kamera juga Ini sendiri Jadi embernya Tidak bisa Diangkat Baiklah teman-teman Semoga video saya ini Bermanfaat Saya akan melanjutkan Pemupukan pengocoran Terlebih dahulu Mudah-mudahan video saya Bisa bermanfaat Bagi teman-teman Petani Dimanapun berada Silahkan mencoba Dan praktekan Agar tahu hasilnya Tidak hanya menonton Dan melihat saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh